Sebelum mati, investigasi PORI telah memeriksa sejumlah saksi terkait tragedi di Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Mereka yang diperiksa termasuk 18 polisi yang membawa pelontar gas air mata dalam peristiwa yang menyebabkan 125 orang tewas tersebut. Kapori Jenderal Istio Sikit Prabowo mencopot Kapolis Malang AKBP Verri Hidayat terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Sanjuruhan Malang, Jawa Timur. Verri dimutasi menjadi perwira menengah SDM PORI. Penjabotan Kapolis Malang AKBP Verri Hidayat diumumkan Kepala Divisi Mas PORI, Jenderal Istio. Perusahaan yang diambil Kapolis selesai evaluasi tim efektivasi PORI terhadap 20 waktu swan di Stadion Kanjuruhan, Sabtu 1 Oktober 2022. Selain Kapolis Malang, Polda Jating juga mengaktifkan dengan komandan Rimu Polda Jating dari Jawa Tanya. Penjabotan Surat Telegram nomor ST 2098 Roma W10 Kep tahun 2022. Menonaktifkan sekaligus mengganti Kapolis Malang AKBP Verri Hidayat SA SIK MH dimontasikan sebagai pamen SSD M PORI dan digantikan oleh AKBP Putokolis Area SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk Polda Metro Jaya. Kemudian, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama. Melakukan penonaktifan jabatan Danion, Danki, dan Danton, Brimok sebanyak 9 orang. Melakukan penonaktifan jabatan dan Jatim pun melakukan penonaktifan jatim pun. Melakukan penonaktifan jatim pun.